Pak Menteri, jadi Anda bisa menegaskan bahwa insentif kepada sektor otomotif bukan karena sektor otomotif anak emas dan memang ada keterdesakan kita untuk menolong sektor otomotif? Ya, memang kan pemerintah harus melihat satu persatu. Jadi saya sebut bahwa kelapa sawit sudah, batubara sudah, logam sudah, perhiasan dalam proses. Maka yang berikut yang besar lagi adalah otomotif. Dan kuncinya kembali, ekonomi ini baru mengungkit kalau kita ada stimulus untuk konsumen. Nah, PPNBM ini adalah stimulus untuk konsumen karena diberikan kepada CC yang di bawah 1.500. Artinya di bawah 1.500 ini adalah untuk masyarakat banyak. Dan apa saja yang 1.500, ya dia sedan, ya dia SUV, ya MTV. Sehingga ketiga jenis itu didorong. Tetapi yang di atas 1.500 sampai 2.500 atau sampai 3.000 tidak diberikan keringanan. Karena yang kelas mengekat atas biasanya mengejar CC yang lebih tinggi.